Bupati Lamongan bersama Wakil TNI, Polri dan sejumlah Kepala Organisasi Pimpinan Daerah atau OPD Lamongan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat pemungkutan suara guna mengetahui secara langsung proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa selentak di Lamongan. Pantauan langsung dan inspeksi mendadak ini dilakukan Bupati Lamongan bersama Wakil TNI, Polri dan sejumlah Kepala Organisasi Pimpinan Daerah atau OPD Lamongan ke sejumlah tempat pemungkutan suara. Sidak ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung proses pelaksanaan pemungkutan suara pemilihan Kepala Desa selentak. Dalam sidak ini Bupati Lamongan juga mengajak warga dan calon Kepala Desa untuk tetap tenang dan rukun pasca BKD. Fadeli, Bupati Lamongan mengatakan dari hasil pemantauan ini proses pelaksanaan berjalan lancar dan aman dengan pengawalan petugas baik TNI, Polri maupun Limas. Sejumlah kegiatan, 10 pencobosa juga dilaporkan dilakukan para kontestan seperti berziaran pemakam rukun, tabur bunga, hingga berangkat lebih awal demi mendapatkan posisi urutan kursi atau tempat duduk. Hari ini, saya kata serentak sudah dimulai, saya akan dicupati lagi. Alhamdulillah, berdasarkan laporan sementara, sampai dengan saat ini, semuanya berjalan dengan baik, aman, lancar, dan insya Allah sampai selesai. Karena di dalam proses ini kan, proses pentoblosannya sudah berjalan dengan baik. Memang dinamika. Pada tanggal 15 September, sebanyak 385 desa mengikuti perkades tentak yang tersebar 27 ketamatan dengan 897 peserta. Dari jumlah tersebut, 303 di antaranya merupakan incumbent atau petahana. Sementara demi keamanan selama perkades, total ada 1.300 person yang ditujunkan ke TPS, baik dari TNI, Polri Ramungan, maupun petugas bantuan komando operasi A atau BKO dari Polri Jawa Timur.